Halo guys, selamat datang di channel gue, teman gaming teman main kalian semua dan kalian di Bang TG akan mempersembahkan konten Hongkai secara lainnya mengenai tier list yang update untuk sekarang ini ya, bersumur dari Pride Wands seperti biasa, ya, kita akan melihat disini ya, untuk tier list dari versi MOC, Pure Fiction, dan Apocalypse, ya, kurang lebih seperti itu ya, kita bahas mengenai yang MOC dulu guys, ya, untuk MOC ya, ada beberapa perubahan, ya, dari yang Nightier sampai yang turun tier, oke untuk yang Nightier, ya, alangkah terkejutnya gue tuh melihat bahwa potensi si Dr. Ratio yang menurut Pride Wands di MOC, itu naik guys, ya, ke tier 0,5, ya, untuk menyesuaikan buff dari MOC ini, ya, guys, ya terus kalian bisa lihat, yang lain itu masih normal ya, untuk di bagian Apex character, dan untuk meta character, nah, ini ada penurunan, ya, untuk Bangsa dan Io, ya, terus, kita melihat ada si Jing Liu, ya, kan dan, karakter yang terbaru ya, itu adalah si Yun Li, oke, disesul dengan Mark 7, ya, di bagian spesialis di tier 1, yang versi Han, oke, lalu si Brownya Nightier, ya, kok bisa nanti, kita bahas, ya, di bagian amplifier, lalu kenaikan untuk si, eh, si penemiannya links, ya, kan, lalu Himeko, ya, Himeko Nightier sama Gwinafen disesul juga sama si Asta di tier 2, ya, dan untuk Yang King, ya, ya, tier 5, cuy, The Forgotten One, ya, kok bisa Bang, ya, mungkin temen-temen yang udah punya Yang King, ya, ya, bisa menggambarkan lah, kurang lebih seperti itu, ya, untuk Pure Fiction, untuk Pure Fiction, ya, kita bisa lihat, ya, Yun Li lagi-lagi berada di tier 1, ya, guys, ya, di meta character, oke, jadi untuk tier 1 itu, menurut gue enggak, jelek-jelek almat, ya, termasuk bagus lah, ya, nah, terus kita bisa lihat, si Mark yang kesihatan itu ada di tier 2 untuk bagian spesialis, ya, nah, habis itu, kita bahas mengenai, ya, yang terlalu menarik, Apocalypse Shadow, nah, untuk Apocalypse Shadow ini, guys, ya, untuk si Mark 7 ini, ya, di bagian spesialis, malah tier 0,5, ya, dan gue jujur aja belum nyoba, karena gue persiapan buat juga, buat si Yun Li, kalau Yun Li pun pulang, ya, oke, untuk di meta character, di tier 1, itu Yun Li, ya, jadi, untuk Yun Li, menurut Pride ya, dari MOC, Apocalypse Shadow, sampai Akal Talib ini, dia itu menepati di tier 1, ya, kurang lebih seperti itu, ya, sisanya normal, dan kita akan berbicara mengenai Cheng Locks-nya, bang, kok bisa seperti itu, ya, disini gue gak akan membahas selalu banyak mengenai Yun Li dan Mark 7, ya, karena, apa namanya, termasuk karakter baru, jadi, ya, udah, kalau misalnya si Pride 2, nilfakin dari awal di tier 1, yaudah, gitu, ya, kita bahas mengenai yang menarik aja, ya, guys, ya, untuk MOC, nah, disini ada dokter ratio, kenapa dokter ratio kok bisa naik dari tier 1 ke tier 0,5, dokter ratio secara konsisten tampil di atas efektasi dalam banyak emosi 2 titik, sekian, ya, maksudnya, itu, versi 2, ya, oke, menunjukkan kami dan komunitas dan setingkali berada di atas karakter yang ditempatkan di atasnya di dalam daftar, ya, satu kontributor terbesar untuk ini adalah aliran pendukung follow up attack, atik tipe yang terus-menerus ditambahkan ke permainan, ya, emang, kalau misalnya gue, like, itu kayaknya untuk, eh, yang paling meta sekarang untuk buff itu, ya, FUA itu, ya, FUA, 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 ya, kan, bahkan perfection ini itu FUA, guys, buff-nya, ya, oke, itu untuk si dokter ratio nah, untuk Jing Liu, ya, dan Daniel, ini, nih, mengalami penurunan tier setengah, ya, dari tier 0,5 ke tier 1, ya, guys, ya, yang biasanya tier si Jing Liu sama Daniel, ya, dari awal-awal mereka muncul, itu biasanya ada di tier S, ya, atau SS, pokoknya, yang jaman dulu banget itu mereka dipuncak, ya, sudah saatnya mereka mengalami penurunan tier kok bisa seperti itu, bang? oke, disini akan kita lihat, ya, guys, ya nah, untuk yang Jing Liu sama Daniel, itu bakalan diturunkan, ya, ke setengah tier ke tier 1 anak poster dari satu titik siang yang berkuasa sepanjang patch siklus ini mulai menghadapi persenangan ketat selama era 2 titik sekian, ya oke, dengan perbaikan terus-menerus beberapa tim, ya, kan, di FUA, break, ya, bahkan debuff, ya, kan, setelah memantau umpan balik komunitas dan melakukan pengujian, kami sendiri beberapa emosi kami akhirnya memindahkan 2 karakter legendaris ini, ya, sepuh siang zow, ya, ke dalam tier ini alasannya adalah definisi dari tier apex, mereka hanya menjadi karakter yang dapat memaksa dan menambahkan konten terlepas dari kelemahan dan turbulensi oke, kurang lebih seperti itu ya, terus ada lagi ya, Himeko ini naik tier, ya, dari tier 3 ke tier 2 kenapa kok bisa seperti itu? dia tampil baik dalam komposisi tim firefly bagi mereka yang tidak memiliki firefly sendiri oke, terus untuk Asta, ya, untuk Asta ini kenapa biasa naik tier ke tier 2, ya karena, eh, teman-teman yang gak penyaruan mei itu alternatifnya adalah si Asta ya, jadi teman-teman yang emang terpojok banget ya kan, butuh satu, eh, ini lagi ya kan, untuk ampere fire lagi itu bisa banget ya, diganti ya dia anggap your one mei menjadi si Asta ya, mana lagi si Asta itu juga bisa ngebuff speed juga ya kan, lumayan pada links, ya, dari tier 2 ke tier 1,5 ya, ini, eh, naiknya itu setengah ya, dengan release only referensi meta links meningkat links adalah anggota tim inti untuk Hyunwi yang tidak memiliki akses skill senjatanya, dan untuk alasan ini kami menaikannya setengah tier karena dia memiliki niche serta meta unik dibandingkan Bailu dan Gepard waduh, lagi-lagi Gepard, ya, guys, ya oke, Gwinafen yang naik ke tier 2 Gwinafen melihat penggunaan konsisten di MOC sebagai bagian dari kedua aktif untuk debuff dan DOT muncul dalam tim Acheron dan Kafka sama Black Swan ya, jelas bagi kami bahwa dia adalah kakak DOT bintang 4 yang lebih disukai dibanding Shampo nah, makanya dia dinaikin ke tier untuk Silver Wolf, ya, SW ya, dia naik ke tier 1,5 ya, Silver Wolf telah melihat penggunaan tinggi konsisten dan kinerja yang kuat melalui penaconi dan digunakan sebagai opsi dalam 2 tim terkuat dalam permainan Tim Rotoracio dan Tim Acheron wah, beruntung kalian yang punya Silver Wolf, ya nah, untuk yang yang King sama yang Shampo ini kayaknya kita lewat dulu aja ya, gitu aja, guys, ya untuk informasi kali ini semoga kalian mengerti mengenai cara penampakan apa, penyampaian gue, ya, guys ya, mengenai hal ini dan menurut kalian apakah kalian setuju dengan tier list kali ini kalau menurut gue pribadi ada yang gue kurang setuju sebenarnya, ya kalau nggak usah di bagian profilisional nah, untuk Pure Fiction ini dia tier 1 tapi kalau menurut gue masih dia di tier 0 ya, setidaknya di tier 0,5 kenapa? karena gue emang untuk Pure Fiction ini bisa lolos dari si, apa namanya nih Mami Himeko lalu ada Herta ya kan satunya lagi ya itu tuh si Firefly jadi bener-bener Firefly gue udah apa namanya udah jadi banget ya kan terus tinggal nge-break doang nah, itu bakalan menghidupkan dua Mami Pure Fiction ini yaitu Himeko dan Herta ya, sebenarnya ya, sebenarnya yang bikin gue lulus itu itu, guys, ya tiga tim ini Firefly, Himeko, dan Herta ya, cuma kalau misalnya menurut Pride Dwen di apa namanya taruh di tier 1 menurut gue juga ya, yaudah biarin itu menurut mereka ya kalau menurut gue emang agak beda oke, kurang lebih betul terus juga untuk si Acheron sebenarnya gue kurang setuju juga ya, karena Acheron ini kalau di tim gue itu Pure Fiction yang bagian pertama itu bisa gede karena ada si Acheron, guys ya gue pake timbal Mami, ya jadi ada pake Black Swan ya kan Kafka sama si Acheron ya, cuman kalau di sini dia bilangnya di Pure Fiction ini masuk ke kategori T1 yaudah monggo aja jadi gitu ya kalau misalnya menurut pandangan gue ada yang setuju ada yang enggak setuju gue pamit menurut diri ya guys ya dan bagi kalian yang setuju maupun tidak setuju silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa di like jangan lupa di subscribe ya guys ya dan sampai ke dulu di video gue lainnya mengenai Hongkastarel baik terima kasih sampai jumpa jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha solusinya top up di D2C D2C adalah tempat legal anti-minus-minus club anti-banet cepat aman dan murah berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120 ribu followers caranya pun sangat mudah kalian masukkan UID kalian di sini lalu pilih server lalu pilih item yang akan kalian beli masukkan jumlah pembelian masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian jangan lupa masukkan kode promo TG D2C untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah lalu terakhir klik order sekarang jadi tunggu apa lagi link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi